Pemirsa pembukaan Kongres PMII ke-19 kemarin dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam Nahrawi berharap Kongres PMII ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk memajukan bangsa Indonesia. Presiden Jokowi menghadiri Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-19 di Masjid Agung Palu Sulawesi Tengah selasa pagi. Di Kongres ini Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pesan damai kepada semua masyarakat Indonesia. Presiden meminta kepada semua masyarakat untuk bersama-sama memajukan negara Indonesia serta tetap menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri PMK, Menteri Desa, Kapolri, anggota DPR RI serta DPD RI. Pada Kongres PMII ke-19 ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Kongres ini menjadi momentum untuk evaluasi sekaligus melahirkan pemimpin yang amanah. Saya berharap sekali lagi menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus membicarakan tentang program melahirkan pemimpin dan sebagainya. Saya kira itu. Meneguhkan konsensus bernegara untuk Indonesia berkeadaban menjadi tema dalam Kongres PMII kali ini. Acara yang akan diadakan hingga 19 Mei mendatang diikuti seribu peserta dari 25 provinsi. Rencananya 15 kader akan dipilih menjadi Ketua Umum PB PMII 2017-2019. Dari Sulawesi Tengah, Putra Yosvidar, MNC Media, memberitakan.